Secara resmi tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana atau Eki, Pegi Setiawan alias Perong mengajukan saksi baru kepada penyidik. Saksi tersebut untuk menguatkan alibi Pegi bahwa saat kejadian berlangsung Pegi berada di Bandung bukan di Cirebon melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kelima orang saksi tersebut merupakan teman sesama Kuli di Bandung. Kuasa hukum Pegi, Tony RM mengungkap kelima saksi tersebut antara lain Suharsono alias Bondol, Sandi Ibnu Zalil atau Ibnu, Suparman, Iwan dan Yadi. Bahkan tiga orang saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada Jumat 31 Mei. Dijelaskan Tony. Iwan dan Yadi, ialah rekan kerja Pegi sesama Kuli Bangunan. Keduanya tahu betul keberadaan Pegi di Bandung bekerja di proyek pembangunan rumah. Untuk itu, pihaknya secara resmi mengajukan saksi Yadi dan Iwan agar melengkapi keterangan tiga orang saksi lainnya. Bersambungi Terima kasih telah menonton!